Intro Pak Ustadz bagaimana sebaiknya hubungan Umaroh dan Ulama dalam Islam? Kata Habib Ali Zainal Abidin Ustadz Somad Kau kan dianggap orang sebagai Ustadz Ulama Ya hubungan kau dengan Umaroh itu macam garam dengan gulai Hubungan Umaroh dengan Ulama macam garam dengan gulai Jangan terlalu banyak nanti masin Jangan pula sampai tak ada hubungan, sampai tak berasa Nah begitulah hubungan kita dekat dengan Umaroh, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, Menteri Agak-agak jauh sikit, dekat Agak-agak foto dua kali petik, habis itu jauh boleh Macam main layang-layang Jangan terlalu diulur, tersangkut pokok durian Jangan pula tak diulur sampai tak terbang Paham? Jadi kalau nampak saya nanti berfoto sama pejabat Itu bukan berarti saya sudah jadi piaraannya Macam garam, kurang asin kasih sikit Udah agak-agak terasa asin menjauh Macam main layang-layang Ada angin kencang ulur Kurang angin tarik Yang saya bisa sangkut, salah tarik masuk Kami warga asahan banyak menerima keluhan terkait maraknya permainan judi game Yang mengarah ke judi Termasuk togel Apa tindakan kita selaku umat Islam Lapor ke Pak Polisi Hari inilah adir Pak Kapolres ataupun yang mewakili Tolong Bapak sampaikan Pak Saya tujuh atau tak setuju? Malam tadi saya ceramah di Serdang Bedagai Sergai Apa kata kawan saya yang jadi kasdim di situ? Kawan saya sekelas dulu di Mualimin Jadi kasdim di Sergai Apa kata dia? Mat Dia tak panggil Ustaz, panggil Mat aja Mat, itu Kapolres kami itu Kapolres kami di Sergai itu Habis semua Pejudi-pejudi sikatnya Pecandu penarkoba-narkoba dibantainya semua Aku suka betul sama dia Saya tengok namanya Robin Patutlah dia berani Robin Hood Dia memang tak Islam Mat Kata kawan saya Memang tak Islam Tapi semangatnya suka saya Oleh sebab itu mudah-mudahan Kita punya saudara yang berani memberantas ini Amin Kuntum khairah umat Kalian umat yang terbaik Bukan kalian umat yang terbaik Karena duitnya banyak Sering kemakah Bukan itu Kenapa umat yang terbaik? Tiga sifatnya Takmuru Nabil Ma'ruf Mengajak orang berbuat baik Watan hauna'anil mongkar Melarang orang buat mongkar Watu'minu Nabilah Ini kemongkaran yang nyata Kalau dalam hal kemongkaran ini Siapa yang lebih berperan? Ustaz atau polisi? Polisi Tak mungkin saya pergi ke tempat judi togel itu Ya ayuhallazina amanu Hurrimat alaikumul togel Nah enak mempan ceramah saya Bapak-bapak polisi Bapak-bapak tentara Bapak-bapak intel Mumpung pistol kalian itu masih hidup Nah berjuanglah menolong agama Allah Takbir Jangan nanti sudah pensiun baru datang ke saya Banyak polisi-polisi tua datang ke saya Ustaz apa yang bisa kita lakukan? Saya ambil tasbih Zikir aja lupa Astagfirullah Menunggu melekal maut datang Dulu kemana aja? Saya solat ke masjid Solat saya ke masjid Tak pakai peci Hari Jumat Khotib Berapi-api di atas mimbar itu Segala kemongkaran Kata Khotib Anak-anak di belakang itu Ketawa cikiki Ada saya disitu Haram mampus Kalau dia segan Cuai aja Tengoknya saya Begitu masuk polisi ke dalam Terdiam pistol pistol pakai pistol itu betul masuk ke tempat-tempat berhenti 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 itu yang akan menerangkan kubur nanti di alam marzah betul itu yang akan menjadi menyebabkan masuk ke dalam surga Allah betul untuk apa punya jabatan kekuasaan tak dipakai untuk menolong agama Allah subhanahu wata'ah kalian enak aja tepuk tangan aku yang kena buli saya awal-awal kena buli dulu seterusnya lama saya tak selera makan tapi udah sering-sering itu rindu pula asal lama tak dibully kenapa lah tak muncul lagi orang membuli ini makanya saya sedang dibully itu macam rasa-rasa mendapat sambal belacat nanti saya apa benar Ustadz mendukung Pak Idris maju jadi bupati asal ini yang saya maksud mancing-mancing kita udah jelaskan ini murni haul tak ada mana ada balehu-balehu kita tidak membuat saya mau ada haul tapi jangan ada proposal jangan ada proposal minta bantuan keguburnor bupati aku tak mau murni keluarga-keluarga aja kumpul minta izin sama Tuan Haji Pakcik Haji Ibrahim kalau setuju dia lanjutkan sebelum kenapa karena tidak mau ada intervensi ini politik kita bukan acara politik tapi sebagai saya nih Abdul Somad anak Aja Rohana anak Siti Aminah anak Syih Abdul Rahman kalau Bang Idris kenapa dia abang saya Idris anak Wa Ino omak dia saya Wa Ino namanya Wa Ino ni anak Nek Kiah anak Nek Kiah Nek Kiah ni anak Syih Abdul Rahman jadi Nenek kami adik-beradik nah Nek Timah Nek Fatimah Nek Fatimah anak Nek Fatimah adalah kakak kandung Siti Aminah jadi kami ini dua pupu kalau emak kita adik-beradik sepupu kalau Nenek kita adik-beradik dua pupu kata orang Melayu banyaknya anak-anak kemanakan ini tak tahu sekarang itu tadi waktu foto-foto itu abang kau panggil apa sama Ustaz Somad panggil abang apa kata tak pula tahu dia itu bukan saya buat itu di rumah itu saya buat Syih Abdul Rahman nama Abang Abbas nama ini Zainab lalu kemudian nah adiknya namanya Abdul Rahim ini saya buat ke bawah itu kalau datang hari raya saya tanya kau anak siapa anak anak sana tengok kemana urutan saya tes itu aku anak siapa kemana kau situ Oh kita sudah raya gitu deh itu ini pentingnya jadi Abang saya secara pribadi anak raja menangkap luak luak ditangkap di dalam kain kalau ada pula Abang ngawak ngapulah kita pilih yang lain udah hilangkan itu itu pribadi saya majlis kita ini majlis ilmu majlis kita ini majlis barokah majlis wali Allah majlis kita ini adalah majlis silaturahim jangan dinodai dengan yang lain-lain setuju maka di akhir majlis majlis itu dihadiri malaikat-malaikat ruh wali wali datang jangan-jangan lidah kita tak makbul tapi ruh mereka itu mengaminkan doa kita menembus pintu-pintu langit maka di akhir majlis ini mari kita sama-sama berdoa ala hazihin niyah wa kuliniatin salihah al-fatihah Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih sudah menonton!